Halo Mbak Asti. Halo apa kabar? Baik. Mbak Asti boleh ya tanya-tanya sebenarnya ya? Boleh. Mbak Asti tahu nggak kalau PPNI itu sebentar lagi mau mengandalkan UNAS? Tahu nggak kabar dan gimana? Tapi dia salah, itu tanggal 23. Betul ya? Di Bali. Berarti Mbak Asti nggak ketinggalan info ya? Boleh dong Mbak Asti kan sebagai perawat nih kira-kira apa masukan untuk UNAS yang ke-10 yang nanti di Bali akan dilakukan? Boleh kasih masukkan ya? Kemarin gue tahu nggak salah saya pernah dengar nih, baru dengar nih dan baru tahu juga sih sebenarnya jika JPK itu tidak ada hak suara ya dalam pemberianan ketua umum? Ya betul. Betul ya? Betul. Jadi memang DPK itu tidak ada hak suara dalam pemberianan hanya sampai DPD saja. Oh gitu. Nah itu kalau misalnya bisa nih masukkan saya untuk kedepannya DPK itu tolong dong memberikan hak suara dalam pemberianan ketua umum? Oke. Kalau bisa mau besok. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Kira-kira harapan apa dengan harapannya Mbak Asti sebagai perawat dengan akan diadakannya UNAS ini? Harapan ya pasti ya. Yang pertama saya kan selaku perawat juga ya. Jadi harapan di depannya pastilah pesejahteraannya. Minta tolong siapapun yang menjadi ketua untuk di depannya. Untuk pesejahteraan kami sebagai perawat lebih diperlihatkan lagi, lebih dimanjukan. Intinya pesejahteraan perawat diperjuangkan. Siap. Oke terakhir nih closing statement dari Mbak Asti. Kira-kira apa namanya ya? Mungkin mau kasih ucapan apa? Silahkan. Ucapan ya? Saya sih sudah banyak ya ucapannya ya. Hanya saja semoga besok acara UNAS yang di Bali tahun 2 di Oktober ini bisa berjalan dengan lancar. Semua pesertanya yang terkait dengan UNAS diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberikan kelancaran sampai diputuskan ketua siapapun itu. Dan siapapun ketuanya minta tolong untuk amanah itu aja. Oke? Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.